di depan saya ini adalah remote jumper T18 Pro remote ini sudah berusia sekitar tiga tahun ya ini jarang dipakai ya sekitar tiga tahun ya itu jarang dipakai kemudian setelah ingin dipakai tahun lalu itu rusak error dan setelah dicek ternyata ada kerusakan di baterai cimosnya yang memang sudah ibaratnya sudah swap ya sudah habis ini baterai cimos jadi kalau untuk remote bukan hanya remote saja ya untuk laptop ataupun PC itu misalkan ada error tiba-tiba mati itu bisa dicek di baterai cimosnya termasuk untuk di dunia hobi remote yang seperti saya gunakan ini jumper T18 Pro itu juga ada baterai cimosnya setelah tahun kemarin diganti itu sudah normal kembali dan setahun kemudian yaitu saat ini itu ingin saya pakai ingin saya tuning di telemetrinya ingin saya setting tapi kok nggak bisa mati total dan ini PR sekali ya bener-bener PR untuk dunia hobi yang memang kalau untuk remote ini kan untuk servicenya itu bisa dibilang sulit tidak ada tempat service khusus untuk remote seperti ini kalau misalkan tadinya bisa kemudian tidak bisa biasanya itu bisa karena memang baterai cimosnya atau korosi jadi nanti mau saya cek ya dan sekarang akan saya cek coba di baterainya ya walaupun ini sebenarnya sudah diganti tahun kemarin oke baterainya saya lepas sekarang ya sudah lepas ya ini baterai cimosnya ini baterainya pakai baterai cr1220 3 volt sekarang coba saya cek di voltase nya apakah habis baterainya atau tidak cek dengan avometer tuh depannya ini positif ya belakang ini eh negatif Oke kita lihat di avometernya ini nilainya 2,8 coba saya ulang lagi ya oke ini nilainya 2,8 ya kalau 2,8 ini masih bisa dipakai yang terpenting itu tidak di bawah 2 jadi ini untuk baterai ini masih bisa ya masih masih ada daya walaupun memang sudah terjadi penurunan karena memang non-stop ya terpakai terus oke berarti tidak ada masalah di baterai ini saya akan cek coba di jalur kelistrikannya ya diurut dari baterai kemudian jalur cimosnya apakah ada yang korosi misalkan ada yang korosi dibersihkan setelah dibersihkan nanti baru kemudian dicolokkan kembali semoga nanti berhasil sekarang kita cek apakah ada yang korosi dan setelah saya cek tadi ada yang korosi ya di bagian sini ini tadi sudah saya bersihkan saya kerik kemudian disini juga dan korosinya itu sebenarnya hanya sedikit ya tapi itu bisa menghambat arus listrik sehingga tidak masuk dengan baik sehingga baterai saat dimasukkan itu harus tidak masuk cek juga di komponen ini ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan apakah baterainya itu ada dayanya atau tidak misalkan tidak punya avometer lebih baik beli baterai saja langsung diganti kalau tadi saya cek itu ada 2,8 ya jadi masih bisa digunakan kemudian cek juga di bagian konektor apakah ada karat atau bekas-bekas kebakar itu juga bisa mempengaruhi suplai listrik ya tidak bisa masuk jadi ini tadi sudah saya bersihkan disini saya lap lap disini juga saya bersihkan kemudian ini juga saya bersihkan kemudian sekarang akan saya coba tes mudah-mudahan bisa ya jadi setelah dibersihkan jangan lupa di lap ya dengan tisu oke sekarang saya coba saya tolukan untuk konektornya soketnya mudah-mudahan bisa karena sebelumnya tidak ada problem kendalanya cuma di baterai cmosnya dan sudah diganti dan sudah normal kembali kemudian saya simpan kembali dan setelah setahun disimpan itu kembali problem dan justru problemnya mati total kalau yang dulu cmosnya baterainya sudah soap ya sudah habis itu kendalanya muncul error ya jadi remote hidup itu kalau baterainya sudah waktunya ganti sedangkan kasus sekarang itu mati total artinya arus dari baterai itu memang ada problem dan setelah saya cek memang ada korosi ya cuma sedikit sebetulnya dan semoga saja benar ya masalahnya ada disini oke ini sudah coba saya tesnya mudah-mudahan oh ya saya ada kebalik ya kebalik ini saya lepas dulu kebalik baterai cmosnya belum saya masukkan ya supaya safety jadi sumber kelistrikannya itu di baterai ini harus dilepas dulu buat jaga-jaga oke oke ini saya masukkan dulu ya udah ya udah masuk kemastikannya saya tekan kembali sudah sudah masuk kemudian saya pasang baterainya tidak usah buru-buru oke saya hidupkan sebelum saya tutup saya tes dulu khawatirin nanti sudah ditutup nggak bisa oh ini masih belum nyala ini masih belum nyala ya berarti coba saya bersihkan lagi di konektornya oke ataupun di bagian baterainya ini oke saya lepas masih belum bisa ya nanti saya cek lagi yang lainnya ini saya lepas dulu baterainya oke coba saya bersihkan kembali oke oke saya pasang masih tidak hidup ini tadi pastikan masang ini nya ini sudah betul ya sudah masuk ya ini agak aneh ini karena balik lagi dia oke ini saya coba buka kembali ya tuh masuk ke sana lagi nih hehehe masuk dia oke nanti saya tungguin coba ya ini sudah keluar saya ambil ya ini bisa bisa saja ada kendor ya disini misalkan kendor ini kita agak tekan ya tekan seperti ini nah seperti ini ya sudah kita lap kemudian ini juga dilap lagi oke sekarang kita masukkan kembali dan semoga berhasil ya karena harusnya memang tidak ada problem jadi ada kemungkinan itu ada masalah antara disini ataupun disini ya jadi di komponen ke listrikannya oke saya colok lagi baterainya sekarang kita tes ya mudah 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 mudahan bisa karena saya yakin cuma problemnya karena masalah korosi ya ya alhamdulillah sekarang bisa coba saya tekan ya ya akhirnya hidup disini ada throttle warning throttle not idle coba kita normalkan posisinya ini throttle ya jadi nah sekarang control warning pencet saja ini ya alhamdulillah sudah normal ya oke sekarang saya matikan lagi kenapa saya matikan karena saya harus memasang covernya kembali ini covernya oke ya 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 ini kabel ini kabel powernya nah ini soket power baterainya ya ini tinggal dicolokkan ke soketnya ya itu sudah colok jika sudah colok tinggal tutup covernya selamat menikmati 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 selamat menikmati